Beberapa pedagang kaki lima di jalan dilawat Sungai Dama, Samarinda ini melawan petugas yang akan menertibkan kawasan tersebut Rabu Sia. Para pedagang ini menolak rencana petugas karena dianggap tidak adil. Perlawanan ini membuat penertiban menjadi tegak. Satpo PP mengaku kegiatan seperti ini rutin dilakukan dengan maksud agar kawasan tersebut tertib. Petugas memastikan ini tidak hanya pada satu titik namun meluas di hampir sebuah kawasan. Bahkan meski sempat mendapat perlawanan namun Satpo PP memastikan akan kembali turun ke lapangan. Ini dilakukan berdasarkan instruksi wali kota yang meminta agar kawasan tersebut ditertibkan. Itu kegiatan seperti biasa, kegiatan penertiban untuk PKL-PKL yang sudah kita tertibkan sebelumnya. Yang jelas kalau untuk PKL yang mau kita tertibkan itu sebenarnya bukan di Jelawat saja tetapi otista, pesut, dan apa namanya di Jembatan S Lulus itu apa namanya? Jalan Tongkol? Tadi kan ada gesekan sedikit tuh di Jalan Jelawat Pak ya. Langkah selanjutnya dari Satpo PP Pak? Kita tadi langsung bertemu dengan Pak Wali Kota. Pak Wali minta itu tetap kita lanjutkan untuk masalah penertibannya. Dan insya Allah nanti rencananya Senin kita akan ada penertiban kembali bersama gabungan, Polri Pong. Petugas yang berada di lokasi memilih untuk menghentikan penertiban. Ini dilakukan guna menghindari meluasnya gesekan antara Satpo PP dan pedagang KK5. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.